Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika tentang bangun datang. Nah, ada tiga hal yang harus kita ketahui dalam bangun datang. Yang pertama adalah segi empat. Segi empat adalah bangun datang yang berbentuk dari empat garis. Satu, dua, tiga, empat. Ini adalah bangun datang segi empat. Contoh-contoh benda yang berbentuk segi empat adalah Papan tulis, layang-layang, pintu, tempat tidur. Dua, segi tiga. Segi tiga adalah bangun datang yang berbentuk dari tiga garis. Satu, dua, tiga. Ini adalah bangun datang segi tiga. Contoh-contoh benda yang berbentuk segi tiga adalah Sandwich, rambu, lalu melintas. Lalu yang ketiga, yang harus kita ketahui adalah lingkaran. Lingkaran itu adalah bangun datang yang hanya memiliki satu sisi, yaitu sisi lengkung. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan. Wah, ternyata bangun datang lingkaran ini hanya memiliki satu sisi lengkung. Dan sisi itu melingkar secara sempurna. Bagaimana jika sisi lengkung tidak melingkar secara sempurna? Apakah bisa dikatakan sebagai bangun datang lingkaran? Tidak, anak-anak. Jadi, dari sini bisa kita lihat bahwa bangun datang lingkaran harus memiliki satu sisi lengkung dengan melingkar secara sempurna. Anak-anak harus ingat kita lihat, jika sisi lengkung itu tidak melingkar secara sempurna, tidak bisa dikatakan sebagai bangun datang lingkaran. Contoh-contoh benda yang berkumpul lingkaran, yaitu roda dan jam. Nah, anak-anak, untuk bangun datang kita belajar sampai gising dulu. Mudah bukan? Anak-anak bisa belajar kembali dengan mengulang video ini lagi. Selamat belajar. Tuhan Yesus, Om berkati. God bless you. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax